No ad spending, no marketing campaign, no marketing campaign itu gak ada campaign-campaign besar dilakukan di luar Pakai Facebook lah, pakai social media lain lah gitu gak ada, hanya promo voucher untuk traffic Sebelum 3 bulan udah jadi star seller teman-teman Jadi dalam 2 hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang iklan, tentang affiliates, tentang live gitu ya 3 produk ini seperti tadi yang kombo takuda sharing kan bahwa 3 produk ini sebetulnya lebih berfokus pada cari traffic Ya kan, lebih berfokus pada cari traffic, cuman balik lagi ke cerita McDonald tadi Gimana caranya supaya traffic yang masuk itu kita maksimalkan untuk menjadi omset gitu kan Bisa kelihatan ketiga ini sekarang jadi salah satu, eh salah tiga, salah Menjadi tiga fitur yang utama tanda kutip yang karena kita bisa lihat untuk iklan mau gak mau kita lihat lah ya Iklan itu pasti kita bisa, Shopee bisa dapat duit dari sana gitu kan Mungkin penghasilannya dibanding penghasilan secara keluhan tidak signifikan tapi pasti ada Pasti ada, pasti ada memasukkan Shopee dari sana Sementara untuk affiliates dan live mereka lagi bakar-bakar ruid di sana Dalam artian sekarang trendnya ke arah sana dan mereka lagi bersaing competing dengan Dengan TikTok gitu ya Yang juga memiliki karakteristik ke arah sana gitu Jadi tiga fitur ini sebetulnya lagi disayang oleh Shopee Kalau lagi disayang pasti beratnya mereka ke sana, uang mereka bakar duitnya juga ke sana gitu Nah tiga hal ini sayangnya mereka tipikal fitur yang mencari iklan semua gitu Jadi disini saya ingin merimain teman-teman untuk penggunaan fitur promo untuk memaksimalkan omset dari traffic masuk Oke Jadi kalau teman-teman buka di seller center Shopee Teman-teman ke pusat promosi Nanti bakal lihat seperti ini Jadi yang bakal lihat seperti ini Bakal lihat seperti ini Nanti di pusat promosi Shopee ini nanti ada 4 bagian besar Yang pertama adalah promo resmi di Shopee Yang kedua promo tingkatkan pesanan Yang ketiga promo tingkatkan interaksi Dan keempat promo tingkatkan kunjungan Nanti saya akan bahas beberapa aja Yang kira-kira yang proven saya punya beberapa study case Sama beberapa strategi yang mungkin teman-teman bisa adopt di toko teman-teman Dan untuk fitur-fitur yang belum ada study case berasakses yang luar biasanya Saya tidak akan bahas Oke kita bahas pertama dulu yang promo resmi Shopee Oke promo resmi Shopee Isinya adalah Intinya promo resmi di Shopee ini adalah Campaign kita submit produk-produk kita atau voucher kita masuk ke dalam campaign-nya Shopee Gitu kan ya Masuk ke dalam campaign Shopee Apakah diterima atau enggak Itu balik lagi ke sistem kurasinya si Shopee gitu Jadi ini bukan bukan nantinya Ini levelnya level Shopee bukan level toko gitu ya Jadi kalau kita mau join misalnya 4455 kita masukkan produk kita Kita submit produk kita ke campaign-campaign di lab via promo Shopee gitu misalnya Pun begitu pun kalau kita mau join flash sales Shopee kita masukkan nominasi produk kita ke flash sales Shopee dan seterusnya Gitu ya Apakah efektif atau enggak gitu ya Mungkin sebagian besar teman-teman pikir bahwa buat apa saya kesana gitu maksudnya Belum proven ada bukti bahwa ini bakal mendatang trafik yang gede gitu Tapi saya punya study case Jadi ini tampilannya seperti ini Kalau ini yang tampil mungkin hanya 3 promo Shopee promo voucher Shopee live tapi kalau lengkap ada 5 ada flash sales Shopee sama harga termurah saat ini Gitu ya Untuk harga termurah teman-teman bisa coba satu persatu gitu ya Untuk harga termurah berarti teman-teman bisa submit harga yang dinominasikan oleh Shopee gitu ya Dia rekomendasi suatu harga yang dia pikir itu bakal termurah nanti kita bakal dapat tag harga termurah gitu ya Cuman ya kalau enggak masuk jangan dipaksa juga teman-teman Oke baik lagi Ininya apa sih tipsnya apa sih kalau kita mau masuk sini dan apakah cukup berpengaruh ya gitu kan Tipsnya adalah yang ini nih Kalau persyaratan semakin berat Artinya diskon yang disyaratkan semakin besar Itu artinya seller yang join semakin sedikit Betul kan ya Jadi misalnya gini kita mau join campaign promo Shopee Campaign promo Shopee misalnya untuk hari gajian nanti payday di akhir Maret ini gitu ya Terus disyaratkan potongan minimalnya 1% gitu Berarti teman-teman bisa misalnya ada teman-teman punya harga 100 ribu teman-teman bisa submit 99 ribu gitu ya Kalau demikian kemungkinan makin banyak seller yang join campaign tersebut kenapa Karena ringan potongnya cuma 1% Ya kan Dan akibatnya apa Walaupun Shopee nanti pasang banner payday gede-gedean Tapi kue untuk traffic di payday itu bakal dibagi ke banyak seller Ya kan Jadinya berpengaruh atau enggak ya mungkin berpengaruh tapi sudah sangat sedikit gitu Jadi tipsnya adalah Kalau mau yang signifikan kita cari promo-promo yang Yang syaratnya yang syaratnya berat Misalnya gini Kalau teman-teman buka promo voucher kadang-kadang teman-teman Menjumpai harus pasang voucher yang minimal diskonnya misalnya 30% atau 40% gitu Saat ini kalau ada voucher yang disayarkan segitu besar Diskonnya gitu ya Kemungkinan seller yang join bakal sedikit ya kan Kemudian mereka enggak berani pasang voucher 30% atau 40% gitu Nah kalau kita berani masuk sana gitu Itu berarti kue traffic dari campaign tersebut Kemungkinan besar akan masuk ke kita Kemungkinan Kemungkinannya bakal lebih besar masuk ke kita Ya kan Contohnya gini teman-teman Jadi Oh ini sorry Jadi Pesehatan semakin berat Diskon yang disayarkan semakin besar Seller yang join semakin dikit Itu dapat traffic signifikan Ini kesimpulannya sebetulnya Oke contohnya gini teman-teman Di tahun 2023 gitu ya Di awal tahun lalu gitu Ada toko baru nih Ada toko baru Dia brand parfum baru Ya Margin keuntungan kalau parfum ya lumayan lah ya 50% Dia kayaknya lipat 2 lebih dari harga modal gitu Jadi margin keuntungannya lumayan besar Tapi brand parfum ini belum mempunyai jaringan penjualan atau sosial media yang kuat Jadi Dia baru buka toko ini di Shopee Kemudian Dia pengen Ini loh Brand saya tolong kenalin dong Dan dapat penjualan di Shopee gitu Yang saya tanyakan Apakah brand itu punya sosial media yang kuat Ternyata belum Bener-bener brand baru gitu Brand baru sosial media juga Masih growing dari nol gitu kan Terus tidak punya channel promo toko ini di luar Shopee gitu Karena kasusnya demikian gitu ya Jadi minusnya adalah dia gak punya Punya support Support Apa ya support marketing di luar Shopee yang bagus gitu ya Tapi dia punya margin yang lumayan Kemudian Yang kita Yang kita lakukan adalah Kita join Voucher campaign Yang Yang syaratnya Gede 30% 40% gitu kan Kita join-join itu Jadi Jadi Ini bisa dilihat Desember 2022 Ini dia toko baru Toko baru buka Penjualan masih nol Pesanan masih nol Tingkat konversi nol persen Unjungnya 18 Pasti orang-orang yang upload produk aja gitu kan ya Kira-kira Kemudian Di Januari 2023 Kita udah mulai main itu Mulai main promo voucher Mulai main promo voucher yang gede-gede 40% 50% gitu Hasilnya adalah Pesanannya ada 5 gitu ya Kemudian Penjualan 519 ribu Kemudian Di bulan berikutnya Penjualan sudah naik jadi 1,5 Kemudian udah jadi star seller Jadi dalam Kurang dari 3 bulan Sebenarnya udah jadi star seller Hanya dengan ikut Promo voucher tadi gitu ya Terus Mungkin teman-teman Saya tahu sih teman-teman disini Pasti levelnya udah Udah luar biasa gitu ya Tapi Tapi kalau teman-teman Lihat gitu ya Teman-teman baru buka toko Pasti yang pertama diincar Ada star seller Ya kan Jadi baru buka toko Yang paling Yang goal yang paling pertama adalah Pecah telur Star seller Baru dari sini berkembang Boosting gitu kan Kira-kira gitu kan Nah kadang-kadang Ada barrier Untuk jadi star seller aja Susah banget Ya kan Karena produk-produk kita Masih nol semua Belum ada history traffic Belum ada history Belum ada history Rating review Dan sebagainya gitu Jadi Kalau orang yang baru buka toko Pertama di Shopee Pasti yang diincar Pertama adalah star seller dulu Nah ini Toko ini Jadi star seller kurang dari 3 bulan Gitu ya Di No ads pending Kenapa saya gak main ads di awal Karena Kemungkinan besar Boncos Kecuali kalau si punya brand Dia udah punya budget marketing khusus Ini saya serahin budget marketing khusus Yang penting traffic datang Mungkin dari sana juga ada beberapa yang bakal beli gitu Bangun 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 penjualan rating review dari sana Tapi kalau ini Karena dia gak punya Gak punya khusus budget marketing Akhirnya kita Tidak beriklan Tapi kita genjot di Di promo voucher Kurang lebih seperti itu Pun kalau di awal kita langsung ngegas iklan Itu sangat beresiko Jadi kalau buat teman-teman Baru buka toko Gak punya budget marketing Kalau langsung beriklan Mungkin bakal akan Ruginya Luar biasa gitu ya Jadi bisa aja teman-teman Ada ya saya Saya punya budget iklan Misalnya 5 juta 10 juta Belum tentu 5 juta 10 juta Itu menghasilkan penjualan Ya karena di awal Ketika di awal Kita gak tahu Produk mana Apalagi ini toko baru Dengan produk-produk baru Kita gak tahu Produk mana yang bakal Nanti bakal konversinya Lebih bagus gitu ya Kita gak tahu Produk mana yang Memiliki Engagement dengan Dengan Bakal memiliki engagement yang bagus gitu Jadi Jadi pasti Agak Blindly Blindly pasang iklan gitu ya Oke Tapi kalau ini Dengan 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 promo voucher Itu udah Udah keukur Misalnya kita taruh Tadi kita taruh Kita Join dengan promo voucher 40% Berarti kita udah tahu tuh Oh Oke Margin saya sekian Dipotong 40% Pun kalau misalnya Marginnya gak besar Misalnya marginnya cuma 25% Kita bisa Kita bisa hitung Dengan potongan 40% Berarti kita nombok 15% Per transaksi Per produk gitu Kita bisa Kita bisa ukur Jadi dari sana Kita Kalau 100 terjual Berarti budget Untuk spendingnya itu Di 15% Kali 100 produk Kali harganya berapa gitu Lebih terukur dibanding iklan Kalau iklan membabi buta Belum tentu ada hasilnya Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya No ad spending No marketing campaign No marketing campaign Itu gak ada campaign-campaign Besar dilakukan di luar Pake Pake Facebook lah Pake social media lain lah Gitu gak ada Hanya promo voucher untuk traffic 2 Sebelum Sebelum 3 bulan udah jadi star seller teman-teman Jadi Apakah Join di campaign-campaign tadi Yang diadakan oleh Shopee itu cukup powerful Ya kalau kita bisa milih Yang tepat Betulnya Ya gitu Oke Mungkin teman-teman juga nanti kepikiran Bakal pas dan pasti Ini karakteristik Online seller sebetulnya adalah Ketika udah punya toko yang besar Pasti Ada Satu rasa pengen Buka toko baru Mungkin menjual produk yang beda Atau menjual produk dengan sama Tapi sekundinya beda Gitu ya Dan kalau Dan kalau Menjual Membuka toko baru Ya kita bisa gunakan cara-cara seperti ini Gitu Baik Ya dari sini tentunya Kalau udah star seller Maka Banyak fitur yang dibukakan oleh Shopee gitu ya Dia bisa pakai fitur ini Fitur itu Gitu gitu Dia bisa Ya banyak fitur yang dibukakan oleh Shopee Sehingga untuk boost keatasnya lagi lebih Lebih mudah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih